Intro Oke kita memasuki hari Rabu yang cukup dekat dengan end of month Yang kemungkinan juga akan mengganggu semua konsentrasi pasar Oke masalahnya adalah malam nanti kita tidak akan menemukan data Amerika Tapi ada data inflasi Salah satunya adalah dari zona Eropa yaitu Jerman Yang akan menulis di jam 19.00 So kira-kira dengan posisi yang mendekati akhir bulan Mana yang harus dinantikan? Apakah data ekonomi seperti PCI ataupun GDP Amerika Atau kita akan fokus dengan end of month flows Itu yang akan kita ulas berikut ini Oke berita kami awali dengan kantor positif dari China Salah satunya terkait dengan sambungan dari cerita kemarin Terkait dengan palsi ataupun kebijakan untuk masalah sektor property Ya seperti kita ketahui Tahun lalu permasalahan yang sangat serius adalah terkait dengan masalah property di China Itulah yang membuat kenapa pasar saham Terutama pasar ekuitas China Menjadi bergerak negatif dan kecerungan agak sedikit mengaltirkannya adalah Secara global itu berdampak luas Dan itulah yang membuat kenapa Hang Seng kecerungannya tergerus saat itu Tapi di awal tahun kita sudah mendapatkan rebound yang cukup fantastis Bayangkan dari zona 15.000 sampai saat ini sudah mendekati 20.000 Atau kurang lebih mendekati 19.000 lebih tepatnya Karena ini berarti potensi yang sangat bisa saja berlanjut untuk kemudian hari Nah posisi terkait dengan sektor property yang kembali mendapatkan dukungan yaitu stimulus Maka ini akan menjadikan pasar ekuitas akan kembali bergairah Dan diyakini ini akan positif untuk ekonomi China berikutnya Dan itu pula yang akan menjadi gangguan secara serius terhadap perdebatan Apakah kondisi inflasi global akan menjadi penurunan atau malah akan menjadi peningkatan kembali Jika China kembali aktif atau kendali bangkit Nah satu sisi Kabar positifnya juga dapat dukungan dari IMF Yang mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi China Kelihatannya akan bergerak lebih tinggi dari proyeksi mereka sebelumnya Sebelumnya mereka memperkirakan hanya sekitar 4,6% saja di tahun 2004 Tapi melihat dari kuartal pertama yang cukup meningkat Akhirnya mereka melihat ada potensi mencapai 5,0% Ini cukup fantastis mengingat tahun lalu Memang GDP China pun berada di kisaran 5-5,2% Well kalau ini yang terjadi teman-teman Bangkitnya ekonomi China akan juga membangkitkan harapan untuk ekspektasi kelanjutan dari kenaikan Hang Seng Dan itulah yang kesempatan selalu kita gaungkan dari sejak awal tahun Dan kemungkinan itu masih bisa berlanjut kalau ternyata Apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pebijakan fiskal untuk sektor properti Dan juga kebijakan penurunan suku bunga kredit terkait dengan perumahan tentunya dari PBOC Ini akan serta-merta membangkitkan harapan aktivitas ekonomi yang kembali tumbuh Dan itu berarti yang mau tidak mau Hang Seng naik dan komunitas Tentunya ini adalah baik itu oil ataupun emas kelihatannya bisa mengambil kenaikan untuk medium term Ya walaupun seperti itu masih ada hambatan terkait untuk emas terutama Terkait dengan kebijakan suku bunga dari Federal Reserve Nah tapi pada intinya adalah apa yang disampaikan oleh IMF ini cukup fantastis Karena beberapa waktu silam mereka memandang negatif untuk negeri China Tapi dengan posisi proyeksi yang cukup positif ini Maka kemungkinan kecenungannya China akan semakin di atas angin Nah satu sisi teman-teman ada petunjuk yang kurang menyenangkan dari Jepang Dan ini kaitannya dengan apa yang pernah kami tulis di weekly newsletter Terkait dengan jangan harapkan intervensi di minggu ini Walaupun terjadi pergelakan kenaikan Tapi kenyataannya dia naik perlahan Step by step tidak terjadi volatility Tidak terjadi katakanlah mungkin dorongannya terlalu sporadis Sehingga tidak punya alasan mereka untuk mengakai intervensi Persis yang digarisbawai oleh negara-negara anggota G7 di minggu lalu Nah tapi kabar buruknya ini adalah terkait dengan sinyal dari BOGnya sendiri Mereka mengatakan bahwa kemungkinan potensinya Kalaupun misalkan pelemahan dari mata uang yen ini Ternyata tidak atau belum mengganggu sampai kepada inflasi yang mereka targetkan Maka tidak ada alasan untuk mereka melakukan kenaikan suku bunga Ya ini saya simpulkan saja dari apa yang saya baca dari beberapa artikel Kondisinya yang terjadi saat ini adalah Mereka harus mempertahankan tingkat inflasi tersebut di atas 2% Berbeda kondisi dengan apa yang terjadi pada bank sentral lain Mereka menginginkan target inflasinya 2% Tidak terlalu jauh atau tidak terlalu tinggi Tapi juga jangan sampai di bawah Nah kemarin kita sudah sempat melihat Core CPI untuk Tokyo ataupun BOG Ternyata dilulus dengan angka di bawah 2% Dan itulah yang mengatakan kenapa mereka tidak mampu Ataupun tidak layak untuk mempertimbangkan kenaikan suma Tapi menurut Adachi Kita akan melihat dari beberapa potensi berikutnya Kalau ternyata inflasi terganggu Gara-gara data dari market menunjukkan USD japanis yang terus berangkat naik Maka kemungkinan inilah yang mengakibatkan Gangguan terinflasi mereka Kalau itu yang terus terjadi Maka tidak ada pilihan lain Meresponnya dengan kebijakan moneter Dan salah satu yang ketujuh adalah Entah itu mengurangi atau bahkan menghentikan Pembelian Japanese government bond Atau yang kedua adalah Potensinya menaikkan suku bunga Jadi disinilah kontradiksinya Antara Fed yang diharapkan menurutkan suku bunga BOG justru diharapkan untuk menaikkan suku bunga Jadi hati-hati teman-teman Posisi ini yang akan sulit mengharapkan Untuk USD jamaian turun di bawah level 150 Untuk saat ini kelihatannya agak berat Ya mau gak mau Kalaupun penurunan seperti yang kemarin terjadi 156.30 Kemarin lalu kemarin rebound ke level 156.90 Dan akhirnya sekarang bergerak di atas 157 157 pun ini belum tentu selesai Dan ingat level intervensi yang pernah terjadi di bulan lalu Itu adalah di angka 160 Atau 160 Apakah kali ini akan terjadi berikutnya Ini 160 juga Mungkin iya mungkin tidak Tapi yang jelas kita harus menunggu sampai data Amerika Di akhir pekan ini Oke berikutnya adalah terkait dengan Apa yang disampaikan oleh Kaskari Neil Kaskari dari Fed Minneapolis Polis mengatakan lagi Inilah terkait dengan kekhawatiran dari market Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Fed berikutnya Nah setelah terkait dengan hal ini Pertanyaan yang serupa dijawab juga dengan langkah yang serupa oleh Kaskari Dia pernah menekankan sebetulnya Bahwa dalam pandangannya Tidak ada alasan untuk Fed melakukan pemangkasan buru-buru Lalu yang kedua adalah terkait dengan data ekonomi Seperti yang disampaikan oleh Powell dan juga kolega-kolega lainnya Mereka masih tetap harus bersabat Artinya data-data inflasi yang ada Harus diyakinkan Harus memastikan bahwa proses disinflasi tersebut berlanjut Untuk saat ini Menurut Kaskari Inflasi masih tetap sideways Nah Terkait dengan ditanyakan Apakah mungkin untuk menaikkan suku bunga Ini juga sudah pernah dijawab oleh Powell dan juga para kolega Termasuk Neil Kaskari Sehingga akhirnya dia mengatakan Sebetulnya Masalah kenaikan suku bunga Itu tetap masih ada opsi untuk melakannya Tapi kemungkinan yang sangat kecil untuk saat ini Sehingga kemungkinan langkah yang terbaik adalah Mempertahankan tingkat suku bunga Sampai didapatkan kepastian bahwa inflasi atau proses disinflasi tersebut berlanjut Nah otomatis yang akan dibutuhkan oleh Fed Adalah data-data seperti tenaga kerjaan NFV Ataupun misalkan unemployment rate Lalu kemudian yang kedua adalah tentunya Terkait dengan inflasi itu sendiri Dan dalam waktu dekat Kita akan melihat data inflasi PCE Dimana ini adalah indikator inflasi yang sangat disukai oleh Fed Sehingga kemungkinan kita akan coba lihat Apakah ini akan mencerminkan penurunan dari data CPI sebelumnya atau tidak Kalau iya Oke Satu step lebih maju Dan itu akan menjadi harapan yang sangat tunggu Tapi kalau tidak Bahaya Berarti kita masih tetap harus tunggu minggu depan Datang von Pero Nah ekonomi kalian yang menentukan ini Seperti yang terlihat di dalam gambar Bahwasannya kemungkinan kita hanya melihat dari data inflasi Jerman Angkanya juga tidak terlalu mulut-mulut Tapi kalau misalkan kita perhatikan Ada harapan untuk melihat penurunan Dari 0,5 menjadi 0,2% untuk masih sebulanan Dan kemungkinan juga kenaikan yang bisa dibilang agak sedikit tinggi ya Dari 2,2 menjadi 2,1% Kalau misalkan kita bicara tentang keputusan CPI tentunya yang harus dilihat adalah zona euro Tapi Jerman adalah bagian dari zona euro Sehingga yang ini juga harus tetap diperhatikan karena mau tidak mau disadari atau tidak Posisinya Jerman sangat kuat di dalam zona euro Ya Jerman adalah negara dengan ekonomi yang paling kuat zona euro untuk saat ini Ya kondisi ini mau tidak mau mengakibatkan apa yang terjadi pada Jerman Kemungkinan akan berpengaruh kepada mata uang euro So perhatikan saja datanya lebih lemah That means ada peluang untuk kembali mempertajam Ataupun memperkuat alibi ECB melakukan pemangkasan seminggu depan Dan juga setelahnya Tapi kalau ternyata datanya relatif lebih tinggi Minggu depan tetap lakukan cut rate Tapi kemungkinan next stepnya belum tentu akan lakukan tambahannya Nah itu yang membedakan Kalau jalurnya melemah berarti kondisinya adalah euro akan terus melemah Tapi kalau jalurnya menguat euro kemungkinan turunnya hanya terbatas dan dia akan kembali riba Posisi berikutnya adalah terkait dengan Viral Ticker Nah ini kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Williams dan juga Rafael Bostic Keduanya sebetulnya hampir sama posisinya dengan Kaskari Hanya saja Williams saya rasa saat ini mereka lebih kepada less hokis daripada hokisnya Sementara Nel Kaskari jelas-jelas dia ya bisa dibilang cukup hokis ya Di antara semua penjabat FED Nah sementara Rafael Bostic kelihatannya ini agak neutral Dan dia akan lebih spesifik menegaskan kembali apa yang dia pandang terkait dengan inflasi Dan kecenderungan bahwa tidak ada potensi untuk melakukan kenaikan Melainkan hanya mempertahankan sukuan lebih tinggi lebih lama Nah tapi masalahnya yang berikutnya adalah kita masih tetap harus tunggu sampai efek akhir bulan Efek akhir bulan ini teman-teman kalau misalkan teman-teman ingat di hari terakhir akhir bulan Atau kurang lebih di tanggal 30 atau 31 Karena tanggal untuk kalender ini adalah 31 Mei Maka kemungkinan H-2 ataupun H-3 Itu yang paling cepat untuk terjadinya efek dari akhir bulan tersebut End of month flows biasanya mengalir kepada US dollar Dimana para perusahaan seturungannya Terutama untuk perusahaan ekspor-impor Akan dilakukan pembayaran dan mereka menggunakan dollar Tentunya ini yang membuat kenapa tingkat permintaan terhadap dollar Akan meningkat dan menguatkan dollar Nah kondisi ini akan sangat kontradiksi Kalau dikaitkan dengan data ekonomi Nah kondisinya tanggal 31 Mei adalah data inflasi PCE Sehingga kita mungkin akan melihat dampak akhir bulan tersebut Mungkin maju 1 atau 2 hari sebelum akhir bulan Itu berarti mau tidak mau tolong perhatikan dan waspada malam ini Pemungkinan strong dollar masih bisa terjadi Itu sebabnya sepertinya nanti kita akan harus update lagi Apakah emas akan nyebur ke dalam zona support yang lebih dalam Atau mungkin hari ini ada kenaikan lebih dulu Baru di akhir bulan mungkin mereka akan mengabaikan data ekonomi Mana yang akan kira-kira ditunggu oleh pasar Terima kasih telah menonton!